Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Mengawali aktivitas kita hari ini Firman Tuhan menyapa dan meneguhkan kita Tertulis dalam kitab pisah para rasul 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Demikian firman Tuhan Saudara yang terkasih Menjadi saksi dalam sebuah pengadilan Perkara hukum Tentulah tidak menyenangkan dan mengembirakan Bahkan tidak semua orang yang mau bersedia Menjadi saksi dalam sebuah peristiwa hukum Sekalipun dia melihat, dia mengetahui kebenaran dari sebuah peristiwa Sebab menjadi saksi itu sangat memberatkan dan sangat merepotkan Kita akan dimintai keterangan, diinterogasi oleh berbagai pihak hukum Bahkan bisa juga keselamatan atau nyawa kita Diancam oleh kelompok atau pihak tertentu Dan selain itu juga Saudara yang dikasih Tuhan Menjadi saksi itu sangat menyulitkan Karena seorang saksi dalam proses pengadilan itu harus bersikap objektif terhadap sebuah peristiwa Sementara manusia cenderung bersikap subjektif daripada objektif Karena itulah Kalau menjadi saksi dalam sebuah peristiwa peradilan di dunia ini Baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar Itu sudah sangat menyulitkan dan tidak menyenangkan Apalagi menjadi saksi Kristus Itu tentu jauh lebih berat dan jauh lebih sulit Sebab kita bukan hanya diminta dan dituntut untuk menceritakan peristiwa Untuk berkata dan memberitakan Tetapi lebih dari itu Menjadi saksi Kristus itu juga menuntut Sebuah gaya hidup Seperti yang diperbuat atau dilakoni oleh Kristus Saksi Kristus adalah teladan Di tengah-tengah dunia ini Di tengah kehidupan sehari-hari Dan itulah yang terjadi Pada rasul-rasul murid-murid Yesus Setelah mereka menerima kuasa roh kudus pada hari Pentecostal Dengan kuasa roh kudus yang dijanjikan Kristus Murid-murid mulai bergerak Dimulai dari Yerusalem Memberitakan, mewartakan dengan cara mengajar Menyampaikan firman Tuhan Injil Kristus, kebangkitan Kristus Bahkan mereka juga melakukan berbagai tanda-tanda mujizat Tetapi jauh lebih utama dari itu Selain mereka memberitakan firman Tuhan Mereka juga memberikan teladan kehidupan Sebagai murid-murid Kristus Sehingga pada suatu peristiwa Petrus dan Yohannes harus diperhadapkan Dalam sebuah sidang mahkamah pagama Di Yerusalem Mereka diperhadapkan Dengan imam-imam besar Dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Tua-tua Yahudi, ahli Taurat dan lainnya Mereka disidang dan diadili Karena pengajaran mereka Pelayanan mereka Pewartan mereka tentang Kristus Bahkan mujizat yang mereka kerjakan Atas nama Yesus Yang telah menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir Yang usianya lebih dari 40 tahun Mereka dipanggil dan disidang Boleh kita bayangkan Bagaimana mereka disidang Dalam sebuah sidang majelis atau mahkamah agama Yang sangat tinggi pada masa itu Karena pengikut mereka sudah banyak Orang menjadi percaya Bahkan sekitar 5.000 orang Hanya laki-laki Menjadi percaya Dan mengikut Kristus Ketika mereka mewartakan Memberitakan Mengkotbahkan dan mengajarkan Firman Tuhan Injil Kristus Kepada orang banyak pada masa itu Sehingga Imam-imam besar Pemimpin-pemimpin Yahudi Ahli-ahli Taurat orang Parisi Menjadi terganggu Dan mereka melihat bahwa Rasul-rasul ini murid-murid Kristus ini Orang yang dianggap tidak berpendidikan ini Dianggap sebagai sebuah ancaman Bagi eksistensi mereka Dimana setiap hari Orang semakin bertambah Menjadi percaya kepada Kristus Mereka disidang dan diadili Mereka ditanya Atas kuasa siapakah Atas kuasa nama siapakah Kalian melakukan hal itu Artinya mereka mengajar Mereka melakukan muzizat dan lain sebagainya Lalu dengan lantang Mereka menjawab Kami melakukan itu Menyampaikan firman Tuhan Melakukan muzizat itu Hanya di dalam nama Yesus Kristus Yaitu orang yang telah kamu salibkan Tetapi Oleh kuasa Allah Dibangkitkan dari kematian Dan kuasa itulah Kuasa di dalam nama Yesus itulah Yang kami pakai Yang kami beritakan Yang kami sebarkan Yang kami wartakan Dan juga kami pakai Untuk menyembuhkan orang-orang Maka Imam-imam besar Dan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi Terkejut dan terheram-heram Maka mereka Mengancam dan menekan Petrus dan Yohanes Di hadapan sidang mahkamah agama Supaya mereka tidak lagi Memakai nama itu Dalam pekerjaan mereka Dalam pelayanannya Tetapi apa Respon Petrus dan Yohanes Terserah bagi kalian Kata mereka berdua Mempertimbangkan bagaimana Apakah kami harus lebih takut Lebih taat kepada manusia Atau kepada Allah Tetapi bagi murid-murid Ketaatan kepada Allah Tidak bisa ditawar-tawar Karena itu Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Apa yang dialami oleh Kedua rasul ini Dan rasul-rasul Petrus Pada masa itu Tekanan demi tekanan Karena pelayanan Pekabaran Injil Dan dimana orang Semakin banyak Mengikut Kristus Tekanan dari penguasa Dari pembesar-pembesar Yahudi Termasuk juga dari Romawi Itu selalu terjadi Sepanjang masa Bahkan sampai hari ini Ada banyak orang Yang tidak suka Dengan kekristianan Ada juga banyak orang Yang terganggu Mendengar nama Kristus Dan ada juga Banyak orang terganggu Yang mendengar pujian Kepada Kristus Penyembahan Dan doa kepada Kristus Tetapi Sebagai saksi Kristus Teladan yang diberikan Oleh Yohanes Dan Petrus Dan juga rasul-rasul Yang lain Sangat menginspirasi Dan meneguhkan kita Sebagaimana Petrus dan Yohanes Yang tidak sedikit pun Gentar Justru Masa sulit Tekanan Ancaman Persidangan itu Menjadi kesempatan Bagi mereka Mereka pakai Sebagai waktu Untuk mewartakan Memberitakan Menyaksikan Menyaksikan Bahwa keselamatan Hanya ada di dalam Nama Yesus Persidangan Yang penuh dengan Tekanan dan ancaman itu Tidak mengecilkan Tidak menyurutkan Iman mereka Keberanian mereka Selamat mereka Justru Persidangan yang dipenuhi Dengan tekanan dan ancaman itu Justru mereka pakai Sebagai momentum Untuk menyaksikan Dan menyatakan Kuasa kebesaran Nama Kristus Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita pakai Seluruh Dinamika kehidupan kita ini Baik di masa sulit Di masa yang pahit Ketika kita berada di bawah Tekanan Di bawah Penderitaan Kesulitan-kesulitan yang lain Juga kondisi-kondisi hidup Yang sangat menyenangkan kita Apapun yang kita alami Semuanya kita pakai Menjadi sebuah momentum Untuk menyaksikan Kebaikan dan kuasa Kristus Mewartakan Kristus Mengabarkan Kristus Baik dengan cara Bercerita Mengajar Tetapi yang terutama juga adalah Dalam seluruh gaya hidup kita Perbuatan Dan tindakan kita Kristus Dan kuasanya di dalam roh kudus Menyertai dan menguatkan kita Menjadi saksinya Sampai akhir jaman Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Untuk cinta Dan kasih Tuhan Bagi kami Memberikan kami Kehidupan Kekuatan dan kesehatan Untuk menikmati Hari yang baru Yang Tuhan sudah Karuniakan bagi kami Terutama lewat firman Tuhan Yang sudah menyapa kami Mengingatkan kami Sebagai murid-murid Kristus Dan saksi-saksi Kristus Di dunia ini Sekalipun dalam Berbagai kesulitan Tekanan Yang menyulitkan Dan memberatkan kami Tetapi Tuhan Selalu menyertai Dan menolong Di dalam kuasa roh kudus Sebagaimana Rasulmu Petrus Dan Yohanes Di hadapan Para mahkamah agama Pemimpin-pemimpin Yahudi Pembesar-pembesar Pada masa itu Yang diperhadapkan Dalam suhu persidangan Di bawah tekanan Dan ancaman Tetapi mereka Oleh kuasa roh Mujustru Memakai kesempatan Dan momentum itu Untuk menyaksikan Iman mereka Menyaksikan Kuasa Nama Kristus Yang begitu besar Sehingga orang banyak Menjadi percaya Dan mengikut Kristus Menerima Kristus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat mereka Oleh sebab itu Kami memohon Kekuatan Belas kasihan Dan hikmat Tuhan Di dalam Keterbatasan Kekurangan Dan kelemahan kami Terlebih lagi Kelemahan Iman kami Yang sangat kecil ini Tuhan menolong kami Untuk memakai Seluruh sisa Hidup kami Baik suka Maupun duka Menjadi waktu Dan momentum Untuk mewartakan Menceritakan Dan menyaksikan Kristus Dan segala Pekerjaannya Yang telah kami Rasakan Dan dirasakan Oleh dunia ini Di tengah-tengah Kehidupan kami Baik dari cerita Berita Terutama dari Segala perbuatan Tindakan Dan gaya hidup kami Memberikan kesaksian Bagi banyak orang Bahwa Kristus Adalah Tuhan Dan juru selamat Satu-satunya Berkati kami Untuk hari ini Dalam Setiap Pekerjaan kami Rumah tangga kami Bahkan juga Apa yang kami pikirkan Dan pergumulkan Terutama jemaat Di sini Di HKBPD Tuhan berikan Kekuatan Pengharapan Dan iman Untuk terus Bersuka cita Dan berbahagia Penuh damai Sejahtera Menjalani Hari-hari Kehidupan mereka Tuhan berikan Kesembuhan Bagi yang sakit Penghiburan Dan kekuatan Bagi mereka Yang bergumul Suka cita Dan rasa syukur Yang melimpah Bagi jemaatmu Yang berulang Tahun Dan mendapatkan Berkat-berkat Dari Tuhan Kejar kami Menjadi pribadi Yang selalu Setia bersyukur Kepada Tuhan Hari ini Kami menerahkan Hidup kami Kepada Tuhan Roh tubuh Jiwa Dan pikiran kami Ialah Tuhan Yang memimpin Dan menggerakan kami Untuk melakukan Kehendakmu Dalam setiap Aktivitas Dan pekerjaan kami Ampuni kami Tuhan Atas segala Dosa dan Pelanggaran kami Dalam Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kami yang hidup kami Berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian Renungan Untuk pagi hari ini Kami dari HKB Pili Mo Menyampaikan Selamat pagi Dan selamat beraktivitas Bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Terkasih Tuhan Yesus memberkati Horas Terima kasih dahumaan Terima kasih Terima kasih.